Oke teman-teman pada video ini saya akan mengeluarkan bearing ya Cara mengeluarkan bearing tanpa tracker Jadi teman-teman jika terjadi suara kerotok-kerotok ketika pada tarikan awal pada motor Honda Fit ya Atau Vario Biasanya dari bearing ini sudah rusak ya Cara pengecekan bisa dicek dengan cara Ini dilepas kemudian dinyalakan seperti ini ya Kalau suaranya tidak kerotok-kerotok berarti positif Yang rusak bagian bearing ini Namun kalau tidak dipasang kok tetap bunyi Berarti ada bearing disitu atau disini ya Slider disini ada kerusakan perlu diganti Oke langsung saja kita akan buka tanpa tracker Caranya seperti ini Ini snap ring ya ada snap ring disini Tentunya kita harus melepas dulu Snap ringnya Nah ini Kemudian bagian bawah kita terkasih tatakan kain ya disini ya Jangan Disini jangan langsung holos ya Nanti akan bolong kalau holos ya Di bawahnya dikasih kain sampai nempel disini ya Nah bagian ini kita kasih kain ya Nah karena ada genjetan ini ya Jadi tidak bisa napak Ke bagian kayu Jadi kainnya kita tebalkan seperti ini Boleh juga ditambah kayu dulu ya Nah seperti ini Kemudian langkah selanjutnya kita Ambil Ini ya Lilin kita potong agak panjang biar enak Nah kita potong kotak-kotak seperti ini Biar nanti bisa dimasukkan sedikit Memang prosesnya ini agak lama tapi cukup aman ya Pelan-pelan jangan langsung diajar Oke disini sedikit lagi biasanya ya Oke langsung kita eksekusi dengan kita menggunakan Besi atau baut ya Seukuran ini harus press ya Ini harus press tidak longgar sekali ya Longgar sedikit tidak masalah Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit disini lilinnya Nah seperti ini Nanti lilin akan mendorong di ujung ya Di bagian ujung Dan bearingnya akan terangkat Oke seperti ini Kemudian kita ketok perlahan ya Seperti ini caranya Nah ini pelan-pelan aja seperti ini Terus ya Ditambah lagi Nanti bearingnya lama-lama akan terangkat Ini tidak akan jebol jika ngetoknya pelan-pelan ya Nah terus aja Lilinnya agak butuh banyak biasanya ini ya Karena Buat ngangkatnya Buat ngangkatnya Nah ini video saya agak percepat sedikit ya Agar tidak terlalu lama Nah ini lama-lama akan semakin naik ya Tinggal ditambah terus Tambah terus Nanti akan semakin naik Terima kasih telah menonton Memang agak sedikit lama ya Tapi tetap bisa Tidak sampai satu jam kok Ini saya pengerjaan cuma seperempat jam ya Terus aja diisi seperti ini Nanti kalau sudah penuh Dia akan keluar sendiri Nah ini sudah mulai muncup-muncup ya Sudah mau keluar Nah ini sudah mau keluar Tinggal sedikit lagi Nah seperti ini hasilnya ya Ini tidak bolong Ini aman ya Tidak bolong Caranya cukup mudah Tinggal diketok-ketok aja Kalau mulai mentok ini Tik-tik itu berhenti ya Mentoknya berhenti Kalau disini sudah mulai Bunyi berhenti Nanti ketika masang ini Tinggal kita bersihkan Bekas-bekas lilinnya Jadi tadi cara kerjanya teman-teman ya Ini lilin dimasukkan Kemudian berada di bawah sini Kemudian mendorong ke atas Jadi teman-teman Bagi yang tidak punya mesin las ya Biasanya ini ditutup pakai las Kemudian ditarik ya Bisa Tidak punya mesin las Tidak punya tracker Cara ini bisa dilakukan Agar memudahkan Ketika melepas ini ya Ini bearingnya sudah rusak Kalau teman-teman tidak punya lilin Bisa juga menggunakan Sabun ya Tapi agak banyak ini tadi Habisnya setengah sendiri Baru keluar Karena di dalam Harus terkumpul segini dulu ya Bisa juga menggunakan Sabun mandi ya Tadi saya Bawa sabun mandi hilang Atau selain sabun mandi Juga bisa menggunakan Krayon Krayon yang bulat itu Kita masukkan Kita patahkan Masukkan terus Diketok ya Potong segini Masukkan Didorong Masukkan lagi Dorong Nanti lama-lama Keluar juga Seperti ini Teman-teman Oke teman-teman Seperti ini ya Cara melepas bearing Tanpa Menggunakan Tracker Dan Tentunya Tidak ada resiko Bolong Menurut saya Bolong itu Kalau Kita getoknya Langsung Mentok terus ya Tok Ini tadi Getoknya cuma Ibaratnya ini Sampai sini ya Saya cuma getoknya Sampai Mepet ini aja Terus Diisi lagi Sabar gitu ya Agak Lumayan lama Memang Namun Tetap Bisa Oke Terima kasih Sudah menyimak Jangan lupa Like Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi